Suzuki kalau buat motor, memang tak pernah gagal dari sisi performa sob, apalagi untuk segmen motorsportnya. Bayangin aja, motorsport mereka yang hanya bermesin 125cc saja, mampu dikebir mencapai kecepatan 141 km per jam. Yaps, ini adalah duo Suzuki GSX yang bermesin 125cc yang dibuat oleh Suzuki Indonesia, yaitu GSX-R125 dan GSX-S125. Keduanya merupakan motorsport entry level yang memang ditujukan untuk pemula. Makanya, mesinnya hanya sebesar 125cc saja. Namun begitu, jangan ngeremehin mesin kecilnya ini sob, karena nyatanya GSX-R125 ini mampu dikebir mencapai kecepatan 141 km per jam. Sementara varian telanjangnya, si GSX-S125 mampu dikebir mencapai kecepatan 135 km per jam. Jika sobat bertanya-tanya, memangnya ada GSX bermesin 125cc yang dibuat oleh Suzuki Indonesia? Jawabannya kedua motor ini sob, GSX-R125 dan GSX-S125 memanglah diproduksi langsung oleh Suzuki Indomable Sales, selaku ATPM resmi Suzuki di Indonesia. Namun, kedua motor tak dipasarkan di tanah air, tetapi diekspor ke berbagai negara di Eropa dan juga ke Jepang. Hal ini mengacu pada peraturan di sana, dimana untuk para bikers pemula yang memiliki sim lisensi A1 baru boleh mengendari motor dengan kapasitas maksimal di 125cc. Maka banyak sekali motor-motor yang jika di Indonesia memiliki mesin 150cc, maka masuk ke Eropa akan menjadi 125cc. Contoh lain selain 2 GSX tadi, ada Yamaha R125, MT125, serta NMAX 125. Sementara dari Honda ada PJX125, dan dulu juga ada CBR125 dan CP125. Kalau dari Kawasaki, tentu saja ada Ninja R125 dan juga Z125. Nah, untuk pasaran Indonesia sendiri, Suzuki memasarkan 2 GSX ini dengan mesin 150cc. Tapi jangan berpikir, kalau 2 GSX125 ini harganya lebih murah ya sob, kalau memang 2 GSX150. Jangan pikir, karena CC-nya lebih kesil, lantas harganya menjadi lebih murah. Karena di Jepang sana, varian GSX125 saja dijual di angka 42.200 yen, atau sekitar 43,9 jutaan jika dirupiahkan. Sementara di Eropa lebih gila lagi sob, karena di sana dibanderol dengan harga 4.699 pound sterling, atau setara dengan 89 jutaan jika dirupiahkan. Sementara di sini cukup dengan 31,4 juta saja, sudah mendapatkan mesin 150cc, yang tentu saja lebih powerful. Ya, tahu sendiri lah sob, konsumen tanah air kan banyak maunya, maunya yang murah namun fitur melempah, dan mesin berperforma wah. Spek mesin dari kedua motor ini sendiri, dibekali dengan mesin single cylinder, 124 cc, DOHC 4 clap berpeningin cairan, dengan sistem ban bakar full injection 32mm throttle body. Konfigurasi mesinnya jelas memakai overbore, dengan ukuran bore stroke di 62x41,2mm, dan memiliki rasu kompresi di angka 11 banding 1. Power yang dihasilkan mencapai 15 PS pada 10.500 RPM, dan memiliki torsi 11 Nm di 8.500 RPM. Fitur-fitur pada motor ini antara lain, perlampuan sudah serba LED, panel speedometer sudah full digital, ada kunci keyless, serta sistem keamanan rem APS dari Bosch. Nah, meski di Indonesia, Suzuki kelihatan paling anya penjualan motornya, rupanya dari sisi ekspor, mereka masih lumayan laris loh sob, salah duanya juga disumbang oleh kedua motor ini. Sebagai gambaran, di 2019 lalu, mereka sukses mengespor kendaraan roda 2, sebanyak 181.473 unit, dengan 46 tujuan negara ekspor termasuk ke Jepang. Angka tersebut, terdiri dari 53.073 unit berupa CPU, serta 128.400 unit yang berupa CKD, yang memberikan kontribusi sebesar 72% dari total penjualan kendaraan roda 2. Di pasar ekspor, peningkatan juga terjadi pada sukuan sedang mereka, yang mencapai 35%. Nah, gimana sob? Keren juga ya penjualan ekspor Suzuki. Jadi meski penjualan lokalnya di Indonesia suram, dan di lainnya banyak berkosplay jadi Indomaret, mereka tetap bisa bertahan dengan produksi ekspor ini. Terima kasih telah menonton!